Rahasia Dewa Asmara Jilid 3 Tamat Kemana aku harus pergi mencari dia keluhnya sepanjang jalan, karena Sarwiyah merasa bingung untuk menuju agar bisa bertemu dengan tunangannya itu, wari gagung. Memang tidaklah mengherankan apabila Sarwiyah harus berpikir rangkap dalam usaha mencari wari gagung. Ia sudah mengenal watak wari gagung maupun julung pujut. Guru dan murid itu sama anehnya. Jika mencari akan sulit, tetapi kalau tidak mencari malah datang sendiri. Guru dan murid itu memang gemar berkelana menurutkan langkah kaki dan kemauan. Dan sesungguhnya ia merasa ngeri pula, jika teringat kegemaran wari gagung yang selalu bermain-main dengan binateng berbisa itu. Bukankah waktu itu, pertemuannya yang pertama kali dengan wari gagung juga tidak sengaja? Dan perkenalannya yang pertama kali itu terjadi dengan adanya perkelahian antara Sarindah dengan wari gagung. Untung sekali wari gagung mempunyai watak aneh. Ia amat menghormati wanita, sehingga pemuda. Itu terhadap wanita tidak sampai hati untuk melukai maupun mencelakai, bakal buku berjudul Persekutuan Dua Iblis. Sekalipun demikian wari gagung bukanlah seorang pemuda baik hati. Ia bisa berbuat ganas dan kejama apabila berhadapan dengan laki-laki. Hal ini terbukti dengan serangannya yang menggunakan jarum beracun terhadap lima orang murid kakeknya, seperti yang sudah pernah diceritakan oleh Mahisa Singkir kepada Sarindah. Karena ragu, kemudian Saruiah mengasor dan duduk di atas akar pohon yang rindang. Ia menyekap peluh yang membasai dahi dan leher. Dan damdiam gadis ini kemudian terkenang kepada pemuda pertama yang ia serahi hatinya, Kebol Peradah. Kalau saja Kebol Peradah yang juga merupakan salah seorang murid kakeknya itu masih hidup, kiranya ia takkan harus menggalami seperti ini. Setelah kakeknya tewas, bagaimanapun ia masih bisa membangun rumah tangga bahagia dengan Kebol Peradah. Namun sayangnya pemuda itu sekarang sudah mati. Semua sudah berlalu, dan tidak dapat ia sesalkan lagi. Hem, Mbak Kiyu Sarindah terlalu keras hati, ia kembali mengeluh. Mengapa permusuhan yang tidak menguntungkan ini harus terus berlangsung? Dan bukankah baik ayah maupun kakek itu mati menebus hasil perbuatannya sendiri? Saruiah menghela nafas panjang. Ia merenung-renung memikirkan nasib dan jalan hidupnya sekarang ini. Namun mendadak ia mengangkat kepalanya. Pelingganya yang sudah terlatih menangkap suara mencurigakan. Suara orang-orang yang melangkah dengan hati-hati. Ternyata kemudian dugaannya benar belaka. Ia sekarang sudah terkurung oleh delapan laki-laki, sedang mulut mereka menyeringai seperti iblis. Diam-diam Saruiah berdebar juga, dan kemudian lebih berdebar lagi ketika pandang matanya tertumbuk pada pandang mati laki-laki tinggi besar dan berwok. Sepasang mata si berwok itu seperti mati seekor anjing yang melihat daging dijemur. Heheheheh, si berwok terkekeh. Ternyata engkau cantik juga, Denok. Tetapi apakah sebabnya engkau seorang diri di dalam hutan ini dan tampaknya kau sedih pula? Denok, siapakah namamu, sayang? Walaupun ucapan si berwok ini cukup halus, tetapi Saruiah mengerutkan alis. Ucapan dan sikap si berwok ini tidak sesuai. Ucapannya cukup halus akan tetapi pandang matanya itu seperti kucing melihat tikus gemuk. Naluri seorang gadis memberitahu bahwa delapan orang ini bukan orang baik-baik. Tentu mereka ini merupakan perampok yang mengganas kepada setiap orang. Siapakah kalian ini? Tanya Saruiah sambil meneliti satu persatu. Si berwok terkekeh. Ia membusungkan dada, lalu jawabnya sombong, Denok. Ketahuilah aku ini adalah penguasa hutan. Akulah pemimpinnya, sedang mereka ini anak buahku. Sebagai raja dalam hutan ini, aku sudah menetapkan peraturan, siapapun yang berani menginjakan kaki di hutan ini, harus membayar pajak. Pajak Saruiah keheranan. Mengapa harus membayar pajak? Raja sendiri tidak pernah membuat peraturan semacam itu. Mengapa kau malah lancang membuat aturan begini? Heheheheh, si berwok terkekeh, dan giginya yang besar dan kuning itu tampak di sela-sela bibirnya yang hitam. Sekalipun Raja Majapahit sendiri apabila masuk dalam wilayahku ini terkena peraturan pula dan harus membayar pajak. Bagaimanakah bentuk pajak itu pancingnya? Mendengar pertanyaan ini tujuh orang yang keduh. Dukannya sebagai anak buah tertawa riuh. Agaknya mereka menjadi geli oleh pertanyaan itu. Sedang yang kedudukannya sebagai pemimpin terkekeh pula. Heheheheh, pajak itu harus dibayar dengan seluruh milik orang yang masuk ke wilayahku ini. Kalau tidak punya apa-apa, makin riuh anak buah itu menertawakan Saruiah. Namun gadis yang memang mempunyai tabiat halus dan penyabar ini, hanya mengerutkan alis, sekalipun dalam hati marah. Heheheheh, pemimpin rampok itu ketawa terbahak-bahak. Lalu sambil beraksi menggidik-gidikan kepala, ia menjawab, Denoh, dengarlah. Namaku Joyobreau. Sesuai dengan namaku, maka sekalipun aku reja di hutan ini, aku adalah kaya raya. Semua anak buahku cukup terjamin, tidak kurang suatu apa. Mereka dapat hidup dengan tenang, melebih kehidupan para bupati di Majapahit. Joyobreau berhenti dan menatap Saruiah, mencari kesan. Sejenak kemudian sesudah ia memilih kumisnya yang tebal itu, meneruskan, Sebagai seorang raja di dalam rimba ini, aku bertindak cukup bijaksana dan adil. Mereka yang lewat di rimba ini tetapi tidak memiliki apa-apa terdapat pula peraturan yang berlaku. Jika orang yang tidak membayar itu laki-laki, maka orang itu harus kami tangkap dan kami penjara. Tetapi apabila yang tidak dapat membayar pajak itu. Perempuan, apalagi seorang gadis muda seperti Denok yang cantik ini, Hahaha, tentu saja kami tidak sampai hati untuk menghukum. Engkau malah akan memperoleh kesempatan menikmati hidup mulia dan bahagia di istanaku. Sebab engkau akan menjadi salah seorang istri si raja hutan ini. Ya, menjadi salah seorang selirku, hahaha. Hem, dengus Saruiah yang mulai marah. Enak saja kau membuka mulut. Siapakah yang sudih hidup di dalam hutan ini kumpul dengan kalian yang jelas merupakan perampok hina? Huh! Para anak buah perampok itu menjadi riu lagi mendengar jawaban Saruiah yang demikian berani. Adapun Joyo Brewu juga ketawa geli, hingga perutnya yang gendut itu bergerak-gerak seperti dalam perutnya terdapat seekor ular hidup. Hehehehe, siapapun tidak dapat melawan peraturan yang berlaku di sini. Denok, engkau jangan menunggu aku marah. Lebih baik engkau menyerah saja, kemudian aku boyong dan hidup sebagai ratu dalam istanaku. Engkau tahu, Denok, engkau berusaha melawan pun tak ada gunanya. Ucapan ini menyebabkan Saruiah merasa terhina dan direndahkan. Mendadak dengan kecepatan luar biasa, selerat sinar putih menyambar ke depan, ke arah leher Joyo Brewu. Hayaa kaget juga Joyo Brewu oleh serangan yang tidak terduga ini. Namun ia seorang pemimpin perampok yang berilmu tinggi. Serangan tidak terduga ini dapat ia hindari dengan berlompatan. Memang cepat juga gerakan Saruiah, dari menghunus pedang dan terus menyerang, hanya memerlukan waktu beberapa kejap. Ia sekarang berdiri tegak sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Sepa. Sang metu yang bening itu seperti menyala mengamati mereka. Ia sadar sekali bahwa menghadapi delapan orang lawan ini memang tidak ringan. Namun demikian ia sudah memutuskan, lebih baik dirinya melawan sampai titik darah penghabisan, daripada harus menjadi tawanan para perampok ganas ini. Adapun Joyo Brewu yang sudah berdiri tegak di tanah, matanya menyala marah. Bentaknya menggeledek, hai denok. Apakah engkau bandel dan berusaha melawan kami? Engkau perempuan dan hanya seorang diri pula, maka takkan mampu melawan kami. Denok, hem, sungguh sayang juga apabila aku harus menggunakan kekerasan. Sayang pula kalau kulitmu yang halus lumar itu sampai lecat, dan sayang juga kalau dadamu yang membusung dan lembut itu sampai berlubang. Ah, denok, dadamu demikian membukit penuh betapa sedap dipandang mata, kalah mana kau su. Dah melepaskan kain penutup dada itu. Ucapan pemimpin perampok yang mulai tidak senonoh ini disambut secara riuh oleh anak buahnya. Mereka pun kemudian meniru pemimpin mereka, mulai berani mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh dan cabul. Ucapan mereka ini menyebabkan saruiah merah wajahnya, malu berbareng marah sekali. Mendadak gadis ini sudah melengking nyaring, kemudian meneriang dengan pedangnya. Joyo berewu cepat menghindar diri sambil berteriak, mundur kamu semua. Kurung saja jangan sampai lolos. Biarlah aku sendiri yang akan menangkap dia. Hehehehe, aku ingin mencoba, sampai dimanakah kepandaian denok kuning ini. Tujuh orang anak buah itu pun sudah mundur sekir patuh. Kemudian sambil mempersiapkan senjata. Masing-masing, mereka berdiri dalam keadaan siap-siaga. Joyo berewu dan saruiah sudah saling berhadapan. Saruiah dengan pedang tipis, sedang Joyo berewu menghadapi bertangan kosong. Masalahnya Joyo berewu merasa cukup percaya akan kemampuan diri, disamping pula timbul rasa sayang apabila sampai melukai gadis sayu ini. Hem, jika engkau terlalu memaksa, jangan salahkan aku apabila pedang ini melubangi dadamu bentak saruiah. Bentakan ini disambut oleh suara ketawa Joyo berewu yang terkekeh. Jawabnya, genok, mengapa engkau keras kepala dan berusaha melawan aku? Percayalah engkau tidak bakal menang melawan aku. Oleh sebab itu lebih baik engkau menyerah saja baik-baik, dan engkau akan aku angkat sebagai istri yang terkasih. Ia berhenti mencari kesan. Sejenak kemudiannya terkekeh, lalu sambungnya, heheheheh, engkau akan menjadi ratu. Denok, aku berjanji, akan selalu membahagiakan dirimu. Ketarat. Setan alas lengking saruiah yang sudah marah sekali. Mulutmu kotor dan cabul. Huh, engkau harus mampus dalam tanganku hari ini. Siutut. Hayaa. Sambaran pedang gadis ini yang cepat sekali dan berantai, mengejutkan Joyo berewu. Karena sekali serang, gadis ini sudah menyerang mata, pelipis, leher, dada dan ulu hati. Untung juga Joyo berewu cukup waspada. Ia dapat menggagalkan semua serangan gadis ini. Dan diam-diam ia menjadi amat khawatir, apabila dirinya sampai kalah, apabila tetap mempertahankan diri dengan tan. Gan kosong. Sebagai seorang kasar dan selalu bergelimang dengan kejahatan sejak masih muda, apabila keselamatannya terancam, ia akan kembali menjadi buas dan ganas. Dan jika perlu, walaupun pada mulanya ia merasa tertarik oleh kemudahan dan wajah ayu saruiah, tidak segan lagi untuk membunuhnya demi keselamatan diri. Siut, wut, terang-terang. Ternyata gerakan Joyo berewu cepat juga, ketika mencabut golok kemudian menangkis sambaran pedang saruiah yang mengancam dada dan pundaknya. Akibat dari benturan senjata itu, dua-duanya terhuyung mundur. Bedanya kalau Joyo berewu hanya selangkah ke belakang, tetapi saruiah sampai tiga langkah ke belakang. Dari kenyataan ini terbuktilah dalam hal tenaga, Joyo berewu memang di atas lawan. Sesungguhnya Joyo berewu ini memang bukan sembarangan. Sebelum menjadi perampok di wilayah ini, ia pernah ikut beberapa kali pemerontakan. Di dalam buku Jasa Susu Harimau, sudah pernah pula Joyo berewu ini berhadapan dengan Dewi Sri Tanjung. Dan hampir saja Dewi Sri Tanjung celaka oleh jarum beracun yang dilepaskan apabila tidak ditolong oleh Kia Geng Tunjung Biru, gurunya. Saruiah menjadi kaget juga ketika lengannya terasa kesemutan, ketika pedangnya berbenturan dengan golok lawan. Namun demikian gadis ini tidak menjadi takut, dan ia kembali menerjang ke depan dengan pedangnya. Terang-terang-terang. Terjadi lagi benturan senjata dan kembali mereka saling terhuyung ke belakang. Para anak buah yang menonton di pinggir mengamati penuh perhatian. T. Tapi mereka percaya, pada akhirnya pemimpin merekalah yang bakal menang. Pendapat mereka ini ternyata benar. Setelah 25 jurus berlalu, Joyo berewu mulai menampakkan keunggulannya. Pedang saruiah yang semula bergerak cepat itu, makin lama ruang geraknya menjadi semakin sempit dan seakan-akan medan perkelahian dipenuhi oleh sambaran golok Joyo berewu yang tajam. Masih untung bagi saruiah, setelah Joyo berewu dapat menekan lawan, selerannya untuk memiliki gadis muda dan ayu ini kembali menguasai dadanya. Serangan serangannya kemudian selalu berusaha untuk meruntuhkan pedang lawan, dan menghindarkan gadis ini jangan sampai terluka dan celaka di tangannya. Diam-diam saruiah mengeluh juga menghadapi kenyataan ini. Ternyata pemimpin perampok ini ilmunya cukup tinggi. Walaupun ia sudah mengerahkan kepandayanya, ia belum juga dapat mengatasi, malah sebaliknya ia terkuasai oleh lawan. Dalam keadaan demikian ini, saruiah menjadi nekat. Ia tak mungkin menyerah, sebelum nyawa lepas dari raga. Hia aat pelengking saruiah dalam usahanya menambah semangatnya, sambil menyambarkan pedangnya ke dadah lawan, lalu ia teruskan untuk membabat pinggang. Lepas tiba-tiba terdengar teriakan Joyo berewu yang nyaring disusul menyambarnya golok. Terang! Ayuh! Benturan yang kuat sekali menyebabkan saruiah tidak kuasa lagi mempertahankan pedangnya. Berbareng dengan teriakan gadis ini yang nyaring, pedang itu sudah terbang, lalu disambar oleh salah seorang. Anak buah Joyo berewu. Hehehehe, apakah hengkau masih tetap membandel? Denok ayu ejeknya bangga, sambil menyarungkan goloknya. Wajah saruiah sebentar merah sebentar pucat. Hatinya menjadi khawatir sekali di samping bingung. Dirinya tidak mempunyai senjata yang lain, padahal melawan dengan senjata saja dirinya tidak mampu. Apalagi sekarang tanpa senjata, manakah mungkin bisa menang? Akan tetapi ia sadar apabila terus melawan sampai nyawanya lepas dari raganya justru lebih menguntungkan dirinya dibanding menyerah. Karena jika sampai menyerah, nasibnya akan lebih celaka lagi. Pendeknya, sekalipun hanya menggunakan kaki dan tangan, ia harus melawan terus. Hehehehe, denok, apakah keuntungan kita terus berkelahi seperti ini? Lebih baik antara engkau dan aku saling peluk dan berciuman. Hahaha, bukankah asyik? Jahanam. Mulutmu kotor teriak saruiah marah berbareng malu. Huh, engkau bisa menjamah diriku, sesudah aku tak berfernyawa lagi. Lalu dengan nekat saruiah sudah menerjang maju menggunakan tangan dan kaki untuk menyerang. Tangan kanan terkepal meninju dada, sedang tangan kiri dengan jari terbuka setengah melengkung siap untuk mencengkeram leher. Tetapi atas serangan ini Joyo Brewu hanya terkekeh mengejek. Pemimpin perampok ini dalam hal tenaga justru jauh lebih kuat. Maka atas serangan ini Joyo Brewu tidak berusaha mengelak, malah ia menyambut serangan itu dengan maksud menangkap. Tak, aduh. Joyo Brewu terhuyung mundur dan berjingkrak sambil berkawak-kawak, kemudian meringis seperti keramakan terasi. Ternyata lawan sudah menggunakan kecerdikannya dengan menendang tengah selakangan Joyo Brewu. Masih untung bagi Joyo Brewu, tendangan itu tidak mengena secara tepat. Namun demikian tengah selakang yang amat perasa dan ringkih itu terkena oleh tendangan, menyebabkan Joyo Brewu merasa kesakitan setengah mati. Rasanya cekot-cekot sampai ke ubun-ubun, campur dengan rasa panas, klieng-klieng dan pandang matanya menjadi kabur. Sarwia tidak memberi kesempatan lawan bernapas dan terus mengejar dengan serangan-serangannya. Akan tetapi karena kemudian Joyo Brewu sudah memutarkan goloknya yang tajam, menyebabkan gadis ini tidak berani sembrono. Joyo Brewu yang menderita kesakitan setengah mati itu menjadi penasaran. Maka sambil menyelamatkan nyawanya ia berteriak, maju. Joyo, kalau perlu bunuhlah gadis setan ini. Sekali saja sudah cukup perintah yang ia berikan itu. Tujuh laki-laki kasar ini segera menerjang maju saling mendahului. Tetapi mengingat Sarwia sekarang sudah tidak bersenjata lagi, maka mereka pun menyerang tanpa senjata pula. Dan dalam keadaan seperti ini masing-masing ingin lebih dahulu dapat menangkap, dan kalau perlu akan diajak bergumul. Dengan Matthew menyinarkan api gadis ini mengamuk. Dua orang yang menerjang dari depan ia sambut dengan sambaran kaki dan tangan kanan. Tetapi bersamaan dengan itu, ia merasakan sambaran dari belakang, kiri maupun kanan. Ia melengking nyaring dan menjejakan kakinya, melenting agak tinggi di udara. Usahanya ini berhasil menghindarkan diri dari seherangan lawan. Tetapi setelah berada di udara, ia menjadi kaget sendiri. Bagainya tidak mungkin dapat menggapung di udara terus-menerus. Padahal di bawah telah menunggu tujuh lelaki liar, mulut mereka menyalingai, siap untuk menangkap. Diam-diam ngeri juga kalau dirinya sampai dapat tertangkap oleh mereka, sebab laki-laki kasar itu akan dapat berbuat liar dan melebihi batas. Akan tetapi Sarwiyah memang bukan gadis tolol. Pada saat tubuhnya melayang kembali ke bawah, ia menggunakan kecerdikannya. Mendadak ia mengambil salah sebuah tusuk konde yang mengancing sanggulnya. Tusuk konde itu kemudian ia patahkan menjadi dua potong. Lalu potongan tusuk konde itu ia sembitkan sebagai senjata rahasia. Kep, kep, aduh, plak, buk, aduh. Serangan tidak terduga ini menyebabkan empat orang perampok gulung koming kesakitan. Yang dua orang terluka oleh tusuk konde pada pipi dan dahi, sedang yang dua orang lagi terjerembap oleh pukulan tangan yang mengenai ubun-ubun, sedang yang seorang oleh tendangan yang mengenai tengkuk. Akan tetapi sekalipun sekaligus ia cepat merobohkan empat lawan, dirinya menderita rugi juga. Salah satu pukulan dari perampok mengenai betis, menyebabkan ketika dirinya menginjakan kaki ke bumi agak sempoyongan. Saat itu seorang perampok menerjang dengan kero menyerang kaki. Dan celakanya dari belakang menung. Beruk perampok yang lain. Guna menyelamatkan diri ia melempar diri ke samping. Tetapi, bret, bajunya robek lebar oleh cengkeraman perampok. Aih teriak gadis ini yang kaget, dan wajahnya menjadi pucat. Koyaknya baju ini menyebabkan dadanya terbuka. Kendati dada itu masih dilindungi oleh kain penutup dada, namun gadis ini merasa malu sekali. Guna menutup dadanya yang membusung ini terpaksa ia harus menggunakan tangan kiri, memegang pinggir baju. Karena luka yang diderita para perampok itu hanya ringan dan menderita agak berat hanya seorang yang terpukul ubun-ubunnya, maka dengan kemarahan yang melua-pelua para perampok yang terluka ini hampir berbareng sudah menghunus senjata lalu menerjang. Tadi pemimpin sudah memerintahkan, kalau perlu harus dibunuh. Maka apabila perempuan ini harus terbunuh mati, mereka takkan dipersalahkan oleh seng pemimpin. Joyo Brewu juga sudah berkurang rasa sakitnya. Dengan wajah beringas pemimpin perampok ini sudah melompat maju pula. Bentaknya kemudian, mundurlah kalian. Aku sendiri yang akan menyelesaikan gadis liar ini. Perintah ini segera diturut pula oleh anak buahnya. Mereka saling berloncatan mundur, tetapi senjata masih tetap siaga. Menghadapi ancaman bahaya ini, terpikir oleh Sarwia hantuk melarikan diri. Akan tetapi hal ini juga tidak mudah ia lakukan, sebab di samping anak buah perampok ini mengurung dengan senjata, kakinya pun masih terasa sakit sekali. Sementara itu Joyo Brewu yang beringas sudah menghampiri dengan golok besar yang siap dalam tangan. Sepasang mata pemimpin perampok ini mendelik dan menyala, mengerikan sekali. Kemudian dari mulutnya terdengar desisnya, Ku bunuh kau. Ku cincang tubuhmu. Diam-diam Sarwia gentar juga. Apakah yang harus ia lakukan sekarang? Namun tiba-tiba dari dalam hatinya timbul keputusan, Huh, lebih baik mati. Setelah memutuskan lebih baik mati, mendadak saja hatinya menjadi mantap. Ia berdiri dengan matah, tidak berkedip, menjaga segala kemungkinan. Untung-untungan, kalau Joyo Brewu menyerang dengan goloknya, ia akan berusaha menghindar sambil melompat, kemudian ia akan berusaha merebut golok lawan. Setelah jarak antara Sarwia dengan Joyo Brewu tinggal dua dipa lagi, Joyo Brewu berhenti. Mampuslah kau bentaknya menggeledek. Hampir berbareng dengan bentakannya, tubuh yang tinggi besar itu sudah melompat ke depan sambil membabatkan goloknya. Terang. Aih! Pekik tertahan itu keluar dari mulut Sarwia maupun Joyo Brewu. Sarwia tadi hanya merasakan sambaran angin yang halus. Kemudian ia mendengar suara senjata berbenturan. Dan ketika gadis ini memperhatikan, berseru gugup, Oh, kau! Benar, sahup pemuda bersenjata pedang itu, dan sekarang sudah berdiri di dekat Sarwia. Hadirnya pemuda itu secara tiba-tiba dan telah dapat menangkis golok Joyo Brewu ini, menimbulkan kegemparan. Para anak buah perampok itu kaget. Dan, lebih kaget lagi malah Joyo Brewu sendiri. Sebab tengkisan pedang pemuda itu dapat menyebabkan goloknya terpental dan ia merasakan pula lengannya kesemutan dan telapak tangannya panas. Joyo Brewu amat penasaran, namun demikian ia tidak berani sembarangan. Mbak Yu, mana pedang mutanya pemuda itu sambil menatap Sarwia? Gadis ini agak malu juga mendengar pertanyaan ini. Sahutnya lirih, pedangku telah dirampas oleh Jaha. Nam itu, apakah sebabnya engkau sampai dikeroyok mereka adalah perampok-perampok ganas yang B? Rusaha merampok keselamatanku. Hem, kalau demikian gunakanlah pedangku ini untuk melindungi keselamatanmu. Apasar Luyah terbelalak kaget. Kau apakah mempunyai senjara lain? Terimalah dahulu. Hayolah, gunakanlah pedangku ini. Sarwia menerima juga pedang dari pemuda itu. Tetapi ketika melihat pemuda yang menolong ini tidak bersenjata lagi, kaget, adi mana senjatamu? Engkau tidak perlu khawatir, Mbak Yu. Aku masih sanggup menghadapi manusia busuk ini dengan tangan dan kakiku. Kewajibanmu sekarang, pergunakanlah pedang itu untuk membabat anak buahnya. Tidak bantah Sarwia dan berusaha mengembalikan pedang itu. Mbak Yu, tidak banyak waktu untuk berbicara. Sekarang gunakan pedang itu guna melawan para perampok itu, dan pemimpin itu serahkanlah padaku. Sarwia masih akan berkata lagi, tetapi pemuda penolongnya ini sudah melompat maju dan menerjang. Joyo Brewu hanya bertangan kosong. Sarwia menjadi amat gelisah. Namun demikian ia sudah tidak mempunyai waktu lagi, karena para perampok itu sudah bergerak maju dan mengurung. Terang, terang, kring, plak. Sambaran pedang pinjaman di tangan Sarwia disambut oleh senjata para perampok yang mengeroyok. Lengan Sarwia merasa tergetar juga oleh tangkisan senjata lawan. Akan tetapi dengan adanya pedang di tangannya sekarang ini, ibarat seekor hari mau tumbuh tanduk. Sarwia mengamuk dengan hibatnya, sedangkan pedang itu dalam waktu singkat sudah bernoda darah, sebagai hasil melukai pundak seorang perampok. Di pihak lain Joyo Brewu menggeram keras. Kemarahannya meluap-luap, maka pemimpin perampok ini menjadi amat buas. Goloknya menyambar dengan dasyat. Angin sambaran golok itu cukup kuat, dan baru sambaran angin goloknya saja sudah bisa membuat dada sesat. Tetapi Joyo Brewu sekarang ini ibarat menyerang bayangan. Gerakan pemuda ini terlalu cepat, sehingga diam-diam Joyo Brewu menjadi kaget berbareng heran. Maka sambil mementaknya ring, ia menyebatkan goloknya lagi secara berantai. Arah sasarannya pundak, dada dan pinggang. Siut, wut. Ah! Tetapi lagi-lagi sambaran golok itu luput, malah Joyo Brewu berseru kaget saking heran. Sebab tahu-tahu pemuda yang ia hujani serangan itu sudah lenyap. Pada saat ia bingung ini, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa di belakangnya. Joyo Brewu cepat membalikan tubuh sambil menyabatkan goloknya. Tetapi lagi-lagi mengenai angin, karena goloknya kalah cepat dengan gerakan pemuda itu. Dadanya seperti meledak, melawan seorang pemuda bertangan kosong saja kesulitan. Tetapi bukanlah Joyo Brewu kalau tidak jerdik dan pandai mengenal gelagat. Ia sadar, tingkat pemuda ini masih di atas dirinya. Maka tidaklah mungkin dirinya bisa menang. Ingat akan keadaan ini, mendadak saja timbulah keinginannya dapat hidup lebih lama lagi. Wut, wut. Ia kembali menyerang dengan ganas, namun kemudian segera melompat dan melarikan diri. Pemuda ini tidak mengejar. Ia hanya memungut batu. Tangannya lalu bergerak menyambit. Wut, batu tersebut menyambar dengan kecepatan luar biasa. Tak, aduh. Jerit nyaring terdengar dari mulut Joyo Brewu, kemudian pemimpin perampok ini roboh dengan kepala pecah. Sebagai akibatnya pemimpin perampok yang ingin menyelamatkan diri ini malah tewas. Melihat pemimpin mereka sudah melarikan diri, kemudian roboh dalam tangan pemuda itu, kuncuplah nyali mereka. Tiba-tiba mereka berteriak, lalu lari tunggang langgang mencari selamat. Huh, mau lari kemana kamu bentak Sarwiyah sambil akan mengejar. Jangan cegah pemuda itu sambil melompat dan menghadang di depan Sarwiyah. Hadangan itu tiba-tiba dan di luar dugaan Sarwiyah. Sudah tentu gadis ini sulit untuk menahan langkah, sehingga terpaksa menubruk pemuda itu. Untung ketika itu pedangnya di sebelah kanan tubuh. Kalau pedang itu di depan, mungkin pedang itu bisa makan tuan. Pemuda yang menolong itu kaget sendiri dan cepat menggunakan tangannya untuk memeluk, menahan Sarwiyah agar tidak terpelanting jatuh. Sebaliknya Sarwiyah tanpa sesadarnya pula sudah memeluk pemuda itu, sedang pedangnya terlepas jatuh. Pemuda ini memang terlalu dekat dalam usaha menghadang. Maka tak mengherankan apabila berakibat mereka harus bertuburkan dan berpelukan. Ah terdengar pekik Sarwiyah yang tertahan. Mbak you, maafkanlah aku, pinta pemuda ini sen. Gil melepaskan pelukannya. Akan tetapi ketika lengan yang semula memeluk itu lepas, tiba-tiba mata pemuda ini terbelalak. Baju bagian depan gadis ini terbuka. Dan walaupun dada itu masih tertutup oleh kain penutup dada, namun yang membusung itu tampak nyata dan kulit yang kuning ini menyebabkan jantung pemuda ini bergetar hebat. Tamat. Salah, minggu akhir Maret 1987. Maafkan penulis, sampai di sini dahulu cerita ini kita akhiri, tetapi bukan berarti tamat. Masih mengganjal dalam dada kita, siapakah sebenarnya pemuda yang menolong Sarwiyah itu? Nama belum disebut dan celakanya jantung pemuda ini bergetar hebat ketika melihat payudara Sarwiyah yang membukit penuh. Nah, pada lanjutan cerita ini yang berjudul Perjalanan Yang Berbahaya, Anda akan tahu. Siapakah yang melakukan perjalanan berbahaya ini? Anda akan menemukan jawabannya dalam buku tersebut di atas. Terima kasih.